Kita duka datang dari Chef Haryo yang meninggal dunia di usia 48 tahun karena serangan jantung ya. Dan beliau ini adalah seorang chef yang kita kenal dengan cara bercandanya yang sangat menyenangkan. Terakhir-terakhir pun juga semakin religius, bahkan sempat juga menciptakan sebuah lagu religi yang berjuru menuju cahaya sebelum kepergiannya. Nah itu dia dan kita mengenang gitu ya pastinya sosok dari Chef Haryo ini melalui orang-orang yang disayang. Salah satunya adalah anaknya yang juga menceritakan sewaktu kepergian bapaknya itu seperti apa gitu. Dan dia mengatakan bahwa saat itu sangat apa ya mungkin mengejutkan begitu tapi dia tidak bisa mengangkat tubuh dari sang ayah. Dan kita akan melihat seperti apa detik-detik pemakaman dari Chef Haryo dalam tayangan berikut ini. Biarin tinggal didorong-dorong. Alhamdulillah terus. Biar gitu sih, kita lipat ya. Biarin tinggal didorong-dorong. Iya, kaki dulu benar. Ayo kita bangun dong. Kalau kita bunuh, bapak. Kalau kita bunuh, kalau kita bunuh. Kalau kita bunuh, tadi saya bunuh. Bon-benuh. Kalau saya bunuh, kalau kami bunuh. Kan-kubung. Kan-kubung. Kuluh, jangan-kubung. Sampung, sampai. Kalau di pol. Kalau di pol. Sampung, sampai. Saya bunuh. Kuluh. Asyadu anna Muhammadur Rasulullah, asyadu anna Allah ilahillallah, asyadu anna Muhammadur Rasulullah. Remuk, hancur hati Josephine Imelda mengantar suami tercinta Sef Haryo Pramo ke peristirahatan terakhir di TPU Cipondo, Celengsi, Jawa Barat. Pedih hati kian menyayat, lantaran sang koki meninggal kala Imelda tak berada di sisi. Kamis kelabu kemarin, kala Imelda sedang tak berada di rumah, Sef Haryo hembuskan nafas terakhir lantaran terjatuh di kamar mandi. Pada detik-detik sakratul maut itu, hanya buah hati Muhammad Ioda yang ada di sisi. Terus anak saya pulang di Ovan, dia udah jatuh di kamar mandi. Gitu, dia jatuh di kamar mandi, saya bilang angkat. Karena bapaknya besar badannya, dia gak bisa langsung angkat tunggu sekuri, tiba datang dulu. Baru dibalikin, yaudah. Karena memang tunggunya tuh untuk datang kan ada beberapa saat ya. Dia pasti berat-at, dia udah biru ya dalam. Yoda yang ngeliat, aku tuh ngeliatnya dari Tio Paul. Seorang diri menyaksikan sang ayah berada di ujung kematian. Yoda tentunya berada pada tubir cemas, kalut, bercampur takut. Yoda menjerit, berjuang untuk selamatkan sang ayah. Tapi takdir berkata lain. Yoda tak menyangka sang ayah berada. Berpulang secepat itu, serta saat dirinya sendirian di rumah. Tentang sebab musabab meninggalnya Sef Haryo belum diungkap secara pasti oleh keluarga. Hanya saja sang koki yang meninggal di usia 48 tahun itu sempat merasakan demam beberapa hari belakangan. Suka kambuh, suka kambuh gitu. Cuman kemarin terakhir kita masuk rumah sakit itu, dia masuk rumah sakit. Dokter bilang bahwa dia punya pengocorannya itu udah sangat tipis sekali. Jadi itu udah sangat tipis gitu ya. Jadi udah bagus banget. Aku gak tahu waktu dia jatuh itu karena apakah shiveringnya yang menggigilnya yang gitu. Karena memang saya gak disana waktu itu. Jadi cuman ada yoda. Tidak ada pesan terakhir untuk keluarga. Hanya sebuah lagu berjudul bertemu cahaya yang diciptakan sebelum meninggal. Tak ubahnya penanda dari Sef Haryo untuk pergi selamanya. Hanya kalau mau pergi gak mau nyusahin. Terus dia juga bilang, oh dia ciptain lagu kan. Ciptain lagu di Spotify apa? Bertemu cahaya judulnya. Nah itu saya marah. Saya bilang, kenapa kamu pasang di Spotify lagu bertemu cahaya itu? Saya bilang, karena kalau kamu pasang lagu itu kayak kamu mau pamitan gitu kan. Enggak ini waktu perjalanan saya di operasi kemarin. Ini refleksi saya deh. Buat aku, Bapak itu sebagai seorang teman. Bukan sebagai Bapak yang tegas itu gimana. Cuman dia lebih ke Bapak Al-Asibu. Jadi dia kayak teman-teman. Ya kayak teman. Sef selalu sosok yang hangat ya. Yang hangat, yang hambal. Berbawar dengan kita semua. Baik kita member ataupun keluarga. Kami dari Microsoft Brother 2 mengucapkan dalam sokawan untuk keluarga dan juga untuk teman-teman, kerabat yang mengenal. Kami juga memohon untuk membukakan pintu maaf untuk sef apabila ada kesalahan-kesalahan atau kekilafan di masa lalunya. Mungkin itu dan mudah-mudahan sef dilatangkan kuburnya, diterima iman Islamnya. Dan juga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala.